Intro Halo teman-teman, balik lagi sama gue Aldirais di channel Velaktor Lengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wil Kali ini gue lagi dari kota Surabaya dan seperti biasa kita akan review mobil customer kita yang ada di kota Surabaya Dan kali ini gue sudah bersama dengan mas... Aal Halo mas Aal Halo mas Aal Sama mas Aal, kalau saya Aal mas Oh Aal Soalnya A nya 1 Saya A nya 2 Mas Aal boleh kasih tau dulu dong, di belakang kita ini ada mobil apa nih? Di belakangnya mas Aldir ini, yang sebelah kiri ada Hammer H3 tahun 2010 Yang di belakang saya ada Alphard tahun 2009 2009 Oke ini 2009-2010 ya, berarti ibaratnya masih 1 generasi lah ya Ani Masih ADKK lah Masih ADKK Jadi untuk episode kali ini memang agak spesial, jadi mobilnya ada 2 Iya Sebenarnya malah ada lagi yang lain, tapi kayaknya dua ini aja dulu Jangan semuanya dikeluarin repot nanti Mas Aal boleh ceritain dong, kenapa sih kok harus memilih Alphard dan harus memilih Hammer H3 Hammer, yang pertama Hammer H3 dulu, karena gagah nih mas Gagah, terus harga secondnya juga udah lumayan murah Oh oke Iya, harga secondnya juga lumayan murah Tidak semahal yang dibayangkan? Tidak semahal yang dibayangkan Oke Terus, karena emang suka bentuknya aja Bener-bener gagah gitu Bentuk-bentuk Jeep Angler gitu ya Oke Suka terabasan juga sih kadang-kadang Oh maksudnya suka masuk-masuk ke Iya Ini masuk? Masuk-masuk Lu gak kasihan bro Sayang sih sebenarnya Iya kan? Cuman suka aja Kalau kena ranking gitu segala macem Iya sih Tapi mumpuni ya? Mumpuni, mumpuni Ini velgnya gede loh Velgnya ring 22 Iya makanya pakai velg ring 22, masuk terabas kayak gitu Enak ya? Enak maksudnya Oke Masih enak Berarti kontak H3 gagah Dan ternyata harga secondnya tidak semahal yang Iya harga secondnya emang gak mahal ya bro Tapi perawatannya kan Perawatannya boleh lah Boleh apa nih? Boleh nguras dompet Boleh nguras dompet ya Ya tapi balik lagi ya Kalau pilih mobil itu tergantung selera dan kebutuhan Dan ya balik lagi Kalau misalnya berani kenapa enggak kan gitu ya Oke kalau gitu untuk mobil yang kedua nih Untuk Alphard nih Alphard Alphard ngambil yang 2009 Iya Karena yang baru mahal Masih bisa bilang mahal ya Oh iya 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 oke oke Pertama ini sih mas Lebih suka desain yang 2009 daripada yang baru Kenapa? Tajem-tajemnya lebih dapet Oh shape-shape nya mesti Shape-shape nya lebih dapet Terus kalau di tambahin pemanis kayak Spoiler bawah gini masih masuklah daripada yang baru Kalau yang baru tuh udah benar-benar elegan banget soalnya ya Kayaknya kalau dibawa untuk main-main gini masih ini ya Terlalu ini lah kalau yang baru itu Terlalu elegan Kalau ini masih asik lah kalau dibuat main-main Oh dibawa jalan-jalan masih enak Selain itu juga mobil keluarga juga Mobil keluarga Ini kan juga bisa untuk keluarga ya? Bisa Kebetulan gede ya? Gede tapi luarnya kecil Eh dalamnya soalnya Dalamnya kecil oh iya 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 dalamnya sempit ya Kelihatan besar luarnya aja Oke Kalau ini kan memang mumpuni untuk keluarga sih Iya kenyamanan untuk keluarga bener-bener maksimal di yang sebelah sini ya Kalau sebelah sini saya rasa lebih kenyamanan untuk si pengemudinya nih Iya bener Egois Kenapa? Buat sendiri soalnya Buat sendiri? Iya Gak bisa berdua? Bisa bisa Cuman kan kasihan kalau yang berdua Kenapa? Karena pengaruh velg juga Oh bantingannya segala macem Bantingannya Udah mulai berasa? Udah mulai berasa kalau paling Nah pertanyaan gua Kenapa lu modif si Hammer H3 ini sampai harus pakai Nike Ring 22? Karena jarang nih Jarang banget loh Orang naik velg sampe Ring 22 itu jarang Karena Kalau di bawah itu Yang Ruangannya masih besar banget mas Masih Oh masih Yang spacebannya masih gede banget Jadi dimaksimalin sampe Ring 22 Iya daripada diceperin kan sayang Iya 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 Itu terus ya udah Nanti kalau diceperin gak bisa terabas ya? Iya bener banget Ini udah paling mentoknya segini Kata Teteh yang biasa dengan velg Oh Cuman emang Iya 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 Kelihatan agak lebih gagah aja sih Tapi nyaman gak sih Pakai velg ring 22 untuk di hemah di Hammer ya? Di Hammer jujur kurang Kurang nyaman sebenarnya Oke Karena buat bantingannya jadi berasa Terus suspensinya jadi agak sedikit keras Oh Tapi tetap dipakai? Overall tetap dipakai Tapi it's okay Apa-apa Karena Ada yang dikorbankan Bener Beauty is pain Iya Jadi kalau tampil keliatan cantik Ya pasti ada dikorbanin Iya bener banget Contohnya yang mobil ini nih Pakai ring 22 ganteng banget Gagak banget Kokoh banget Tapi ternyata Di balik itu semua Ada kekurangannya Yaitu dari bantingan Bantingan Suspensi Suspensi pasti Ini udah berapa lama ganti velg ini? Dari awal Beli ini langsung ganti Mungkin sekitar udah 2 tahun 2 tahun ya Nah kalau misalnya kayak gini kan Berarti naiknya lumayan gede nih Iya Naik sampe langsung ring 22 kan Itu terot segala macem gitu-gitunya Bermasalah gak sih? Bro Sempat bermasalah Sempat bermasalah Terus Ya mau gak mau dibawa ke tempat Service terus gitu Jadi rutin ini Terus sama Kalo belok Gak bisa terlalu dimentokin Oh beloknya gak bisa full Gak bisa patah Jadi terotnya juga Gak kena di situ Intinya ya beauty is pain Kalo misalnya mau cakep Mau ganteng pasti ada dikorbanin Harus Oke Nah ini Alphard pake velgnya ring 18 Kenapa gak 20 sekalian ya? Keren Ya Karena masih buat ngangkut-ngangkut keluarga Sayang Sayang lagi sayang Kalo yang ini boleh dikorbanin Boleh Kalo yang ini jangan Masih ngangkut orang tua Sudara-sudara Takutnya gak nyaman malah jadi Iya 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 Nah kalo untuk modifikasinya nih mas Selain velg nih Di antara 2 mobil ini Mana yang lebih Banyak modifikasinya nih Lebih banyak ini Ini lebih banyak Ini lebih banyak Daripada hammer Kalo hammer cuma velg aja Ini hanya velg tau ya Selebihnya udah Memang bawaan mobilnya udah begitu Cet ini aja sih Warna merah Ini kan emang udah ada ya Udah ada Cuman perubahan warnanya doang Perubahan warna aja Oke Ganteng mobilnya Oke kalo yang Alphard sendiri Modifikasinya Alphard ini Mika lampu di smoke Terus velg Terus sama ini Add on ini ya Lips bawah ya Lips bawah Sama lampu stop lamp belakang tuh udah diganti yang LED Oke Kalo dari bagian interiornya Sudah ada Interiornya masih normal Normal aja Normal aja Jadi secara mobil yang Dikeluarkan harganya udah ratusan Jut Jut Masa ya dalemnya Masih kekurangan kan gitu ya Kayaknya ga pas banget Oke Bro ah lo ganti velgnya dimana bro Di velg strike Strike ya Toh velg strike Boleh ga ceritain pengalaman lo waktu Ganti velg di strike tuh seperti apa? Pengalaman waktu Ganti velg di strike tuh Ehm Dia bagus Pelayanannya ramah Ramah Apalagi tetehnya itu ramah banget Sabar Karena kan orang Ganti velg kan ga bisa Buru-buru tuh Yes betul Harus sabar banget Sabar banget Udah sama kayaknya nyari jodoh bro Bener Serius? Ini BTW ada alamat strike di bawah sini Kalian bisa dateng aja Bogi yang di daerah Surabaya Iya Apalagi mas Ya kan pelayanannya teteh sih Yang Juara Juara? Pelayanannya teteh tuh Velgnya maksudnya Iya 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 Velg-velgnya tuh The best lah intinya Ya pelayanan di tokonya Pelayanannya Ada cerita menarik ga? Mengenai HSR dengan mobil-mobil lo? Ehm Waktu itu yang sama toko velgnya itu sih Ehm Yang itu sempet bocor Ehm Mobilnya bocor Terus yang owner yang toko velgnya tuh Yang pri Nah akhirnya mobil yang dibawa Mobil yang bocor Jadi si ownernya Langsung bawa mobil yang bocor ini Oh jadi tukeran mobil Tukeran mobil sama owner Wah Gara-gara bocor ban Gara-gara bocor ban Luar biasa memang toko strike ya Pelayanannya maksimal Hehehe Oke bro Lo punya kritik atau saran ga? Untuk HSR wheel atau untuk toko strike? Untuk toko strike Gak ada sih Gak ada sih Masih belum ada Cuman kalo HSR Apa? Nambah-nambah ini aja mas Nambah-nambah desain-desain aja Kurang ya? Kurang Masih belum bingung ya kalo mau ganti ya Masih terbatas? Masih terbatas Untuk mobil-mobil yang segede-gede gini kayaknya nih Terutama untuk kamer Bisa Jadi desainnya lo bisa pilih Desainnya kayak gimana Nanti speknya kita bikinnya sesuai dengan mobil Oh gitu Iya Makanya Boleh-boleh Nantilah kita racunin dia abis ini Oke bro Sekali lagi terimakasih banyak Sukses selalu Ini mobilnya pada pake HSR semua nih bangga banget Oke Segini dulu video kita kali ini Ada bro Aal dengan ada Hammer H3 dan Alphard nya Sampai jumpa di video selanjutnya Gue Lirai Senudiri Jangan lupa inget velg inget HSR Selamat sore Thank you bro Thank you Thank you